Selain itu, pemirsa menjaga terjadinya bahaya kebakaran di Kabupaten Sorong Selatan, Damkar Sorong Selatan melaksanakan sosialisasi dan simulasi gempa kepada 14 puskesmas dan dinas kesehatan yang dilaksanakan pada hari Kamis siang di Aula Bapeda, Kabupaten Sorong Selatan. Kepala Bidang Damkar Hendra Manabung melalui Komandan Damkar Kabupaten Sorong Selatan Jackson Mayaut selaku pemateri mengatakan sosialisasi dan simulasi gempa yang diberikan pada 14 puskesmas dan dinas kesehatan melalui penyampaian materi agar tenaga kesehatan dapat lebih mengenal bermacam-macam alat pemadam kebakaran. Selain itu, ia ungkapkan juga bahwa dalam pemberian materi, ia juga memberikan kegiatan simulasi cara mencegah dan mengatasi bahaya kebakaran dan gempa pada puskesmas dan dinas kesehatan yang tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam proses pencegahan bahaya kebakaran. Jackson Mayaut mengatakan, kegiatan ini dipersiapkan untuk program rencana kerja ke depan bagi Damkar mengingat di Sorong Selatan sering terjadi bencana kebakaran sehingga penting untuk disosialisasikan terutama bagi kantor dan pedagang kaki lima maupun warung makan. Mengingat bahaya ini datang dari Tuhan, bukan rencana manusia. Dari itu harus dipersiapkan dari sekarang. Terkait mitigasi bencana, bagaimana cara melakukannya? Selain itu, cara mengatasi bencana secara manual apabila belum tiba bantuan di tempat kejadian bisa menggunakan alat bantu sementara berupa karung goni, kain tebal, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga. Ia juga mengakui, giat ini turut melibatkan dinas kesehatan secara umum dan bagian OPD-OPD sementara untuk kepala-kepala pasar, terutama pasar Ampera dan Kajase. Apabila ada surat masuk, dirinya akan memberikan respon karena tujuan utama dirinya untuk menjaga melindungi aset daerah maupun kekayaan orang lain secara pribadi. Kita terhadap bencana, karena bencana bukan rencana manusia, tapi rencana untuk itu disiapkan jadi hari. Terkait mitigasi bencana, terkait penggunaan apar, terkait menggunakan alat-alat bantuan lain seperti karung goni, maupun kain tebal bagi bapak ibu yang bernahung, tiba-tiba kain tebal, terusnya ibu-ibu yang dibagian takut. Demikian, saya berdampil selatan, pada intinya ini kepentingan untuk orang banyak. Terima kasih, Tuan-Tuan dan Kesehatan. Kita lakukan umumnya di jenis kesehatan, untuk secara umum di bagian-bagian OPD lain tidak ada sama sekali. Pada intinya untuk pasar Kajase, pasar Ampera tidak ada sama sekali dari kepala-kepala pasarnya. Memang kami menjaga respon hal itu apabila ada surat masuk. Demi menjaga aset daerah dan juga harta kekayaan orang secara pribadi. Kita juga menjaga.